Rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjajaki kerjasama politik dengan Partai Demokrat mulai dilancarkan. Pada Minggu 11 Juni 2023 petang, Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tuku Rifki Harsya bertemu untuk membahas dinamika politik serta mematangkan rencana pertemuan Ketua DPP-PDP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan Puan dan Ahaye diakini dapat menjembatani komunikasi kedua partai politik yang buntu selama beberapa tahun terakhir. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Maendra Putra dalam keterangannya Senin pagi membenarkan pertemuan dua Sekjen Parpol itu. Keduanya bertemu sekitar pukul 17 hingga 18 di sebuah restoran di belangan Blok M Jakarta Selatan. Hasto datang bersama Wakil Sekjen yang juga Ketua Fraksi PDP-DPR Utut Adianto. Yang dibahas itu tentu saja menindak lanjuti tawaran dari Mbak Puan dan Mas Hasto yang mengenai kemungkinan dialog atau diskusi antara Mbak Puan dan Mas Ahaye yang bicara mengenai permasalahan bangsa yang terkini dan rencana strategis ke depannya. Untuk jadi pertemuan sendiri antara Mbak Puan dan Mas Ahaye masih diatur menyesuaikan jadwal keduanya kemana waktu yang pas. Kita tunggu saja. Terkait rencana pertemuan antara Puan dengan Ahaye, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno menyebut kecil kemungkinan kedua partai ini bisa berkoalisi. Menurut Adi, hal ini terlihat dari beberapa kali pelaksanaan pemilu yang tidak melibatkan kedua parpol dalam koalisi yang sama. Ia menilai butuh kerja keras PDIP untuk bisa meyakinkan Demokrat agar benar-benar bisa berkoalisi. Sepertinya butuh penjajakan-penjajatan yang jauh lebih komprehensif dan rasional sehingga tawaran PDIP ini menjadikan Demokrat sebagai bagian dari Partai Koalisional Pendukung Ganjar akan dikalkulasi secara rasional dengan catatan kalau memang Demokrat itu diabaikan, kalau Ahaye misalnya tidak dipilih sebagai pendamping Anies Baswedan bukan tidak mungkin tawaran yang diberikan oleh PDIP ini akan diambil. Partai Demokrat memang sudah menyepakati kerjasama dengan Partai Nasdem dan PKS dengan membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Tiga parpol KPP itu sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, sebagai bakal capres 2024. Namun sampai saat ini, bakal calon wakil presiden pendamping Anies belum juga ditetapkan. Sementara PDIP telah menetapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai bakal capres. Terima kasih. Terima kasih.